Halo sahabat, kamu pernah gak sih kesel banget karena ada permen karet yang menempel di karpet atau jok mobil kamu? Gete banget kan pastinya? Nah kali ini Vina bakal ngasih tau cara ampuh hilangkan permen karet dengan memakai es batu. Hmm penasaran kan? Permen karet yang menempel di karpet mobil bisa bikin kita pusing tujuh keliling soalnya susah banget kan hilangin ya. Apalagi kalau kita paksa, karpet bakalan rusak dan mengelupas. Nah Vina bakal ngasih tau nih tips ngelepasi permen karet tanpa mengeluarkan uang speser pun. Sebelumnya siapin dulu nih alat dan bahan yang kita perlukan. Yaitu es batu, kantong plastik, dan pisau dempul atau pisau tumpul. Masukkan 3-4 potong es ke dalam kantong plastik, lalu ikat kantong itu kuat-kuat biar esnya gak mencair. Tempelkan kantong es langsung di atas permen karet selama 5 menit ya guys. Sampai permen karet mengeras dan rapuh soalnya es bakalan membekukan atau mengeraskan permen karet sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Gunakan pisau dempul atau pisau tumpul buat ngangkat permen karet yang udah mengeras dari karpet. Posisikan pisau rata dengan kursi saat membersihkan permen karet buat menghindari karpet tertusuk pisau. Lakukan secara perlahan agar pisau tidak merusak karpet. Kalau masih ada sisa yang menempel, kamu bisa gunakan cara yang lain. Rendam sepotong kain kecil ke dalam cairan cuka putih hangat. Lalu gosokkan kain ke permen karet. Biarkan cuka meresap ke dalam permen karet selama beberapa menit. Cuka bakalan melonggarkan dan membuat permen karet terangkat ke atas. Setelah itu bersihkan permen karet yang telah melunak dengan jari atau pinset. Nah mudah kan? Tips tadi juga bisa kamu gunakan apabila ada permen karet yang tidak sengaja menempel di jok mobil kamu ya. Itu dia tipsnya. Selain cepat juga hemat karena gak bikin sahabat ngeluarin uang banyak. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe youtube channel The Hatsu Sahabatku. Dan tungguin video tips Vina tiap minggunya ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!